Assalamualaikum, Salam Sehat Bro kali ini saya akan memenuhi permintaan kembali yaitu cara membuat tutorial ini dari Don Pujiarto tutorial lampu hama lampu hama UV ini masalahnya yang sudah dibuat bertahanannya 2 minggu harus di charger kembali ini artinya chargernya tidak bekerja kemudian saya tanya spesifikasinya dan di jawab spesifikasinya menggunakan panel surya 5V 1,1W 220mAh kemudian microUSB 5V kemudian baterai 18650 3 piece paralel ini harusnya datanya harusnya bukan banyaknya baterai tapi kapasitasnya kemudian dioda 1A resistor 330 kg dan led UV 5 mm 4 piece dari data ini dioda ini rupanya digunakan untuk dari solar cell ke microUSB oke untuk mendesain ini yang kita perhitungkan adalah penggunaan UV led UV nya itu spesifikasinya antara 3,2V sampai 3,4V arus maksimum 20mAh jadi yang kalian perhatikan arus maksimumnya aja bila menggunakan led atau sejenisnya jadi kita membutuhkan resistor pembatas arus seperti ini R jadi karena tegangan baterainya 4,2V maksimum maka R sama dengan jadi kalian tentukan besar R nya dahulu R nya itu 4,2V dikurang saya ambil tengahnya saja 3,3 dibagi 20mAh ini didapat sekitar ini sisanya 0,9V oke ini didapat 45 Ohm jadi di pasaran penggunakan 47 Ohm yang setengah Watt sudah cukup jadi untuk pemasangannya bila kalian ingin menggunakan 234 R nya masing-masing saja karena bila digabung nanti hitungannya beda-beda akhirnya kalian kesulitan dalam mencari nilai R nya karena itu kalian pasang masing-masing jadi bila 4 4 buah kemudian setelah kita tahu nilai R nya kemudian kita tahu bahwa 1 buah maksimum 20mAh karena 4 piece total 20 kali 4 80mAh karena ada rugi-rugi kita anggap saja 100mAh jadi bila kita ingin nyalakan selama 24 jam jadi kita membutuhkan baterai sebesar 24 dikali 100mAh didapat 2400mAh jadi kalian membutuhkan baterai untuk dapat menyalakan beban ini 4 buah 2400mAh 2400mAh jadi baterai nya yang digunakan harus 2400mAh kapasitasnya kemudian untuk dapat mencharger sesuai penggunaan ini jadi kita hitung mepet-mepet saja jadi kita hitung penggunaan charger kita tahu bahwa solar cell itu solar cell output maksimum selama 4 jam dalam 1 hari jadi maksimum daya bila menggunakan panel 5 volt ini 4 jam jadi agar kita dapat mencharger baterai dalam 4 jam penuh artinya kita membutuhkan solar cell dengan spesifikasi jadi jadi dalam 4 jam harus sebesar 2400mAh jadi ini dibagi 4 saja didapat 600mAh jadi agar penuh dalam 4 jam kalian harus menggunakan solar surya atau solar cell dengan spesifikasi 600mAh jadi bila menggunakan spesifikasi ini kalian harus paralel minimum 3 buah pahamnya bro jadi pasti penuh dalam waktu sehari mudah-mudahan kalian paham cara perhitungannya kemudian saya sudah buat saya desainnya sederhana sekali oke kemarin saya buat ini jadi yang saya buat saya menggunakan step up nanti kita buktikan inputnya solar cell ini MT 3608 step up masuk baterai baterainya bisa kalian paralel berapa saja kemudian bebannya karena bebannya 4 jadi saya gambar 4 seperti ini jangan error jangan digabung oke mudah bukan rangkainya seperti ini ini baterai oke yang akan saya buktikan pertama yaitu bahwa MT ini tujuannya agar solar cell dapat mencarger baterai pada saat mulai matahari terbit sampai terbenam artinya artinya bila speknya menggunakan 5 volt seperti ini jadi dengan menggunakan ini kita kalau tidak salah ini inputnya bisa 1,8 volt 1,8 volt 5 volt paham bro oke saya tes dahulu saya tes ininya dahulu oke saya coba dahulu menggunakan tegangan dan ingat bro bila tegangan misalnya 4,8 ini terbaca pasti di atas 4 ini saya set 4,2 karena tidak ada cut off ingat tegangan cut off baterai litium 4,2 volt benar lihat bila tegangan yang melebihi 4,2 tentunya dia mengikuti input ini 4,7 tapi bila digunakan untuk pencarja pasti drop jadi jangan khawatir cara kerjanya seperti itu oke terlihat bro ini saya menggunakan 4,4 volt saja agar ini terbaca 4,2 pame bro jadi jangan khawatir bila di charger atau saya buktikan saja misalkan input 5 volt kalian perhatikan tegangannya ini bila saya charger maka tegangan akan drop atau maksimum tapi untuk contoh disini pasti kemungkinannya jarang sekali antara 5 volt jadi saya misalkan saja 4 volt jadi tujuannya step up ini agar pada saat matahari terbit dia sudah bisa mulai mencharger kita lihat tegangannya kita lihat tegangan paling kecil dari MT 1,8 terbaca kalau 1,7 dia sudah drop kalian lihat jadi tegangan minimum minimum 1,8 sudah bisa mencharger itu tujuan dari step up pamebro jadi dengan menggunakan step up batik ini sudah dapat dicarager mulai dari matahari terbit sampai terbenam artinya sekitar 8 jam oke kemudian saya coba charger saja pamebro dan desain ini sederhana ini jangan khawatir jadi ini kita sudah hitung pada saat tegangan maksimum arus 20 mAh ini saya menggunakan led merah karena hampir sama karena saya tidak punya led UV yang saya set ini 20 mAh resistor yang saya gunakan kalau tidak 80 ohm oke saya coba saja saya coba nyalakan nyalakan kemudian saya coba charger ini jadi ini kalian lihat ini posisinya lihat kita lihat tegangan ini saya lepas tegangannya 1,81 maka harus charger sebesar 515 mAh bila kita misalkan siang hari 5V maka arus tentu maksimum kemudian untuk membuktikan ini karena solar surya 220 mAh saya set dahulu maksimum di 200 seperti ini ini anggap saja 200 jadi pada saat maksimum anggap saja 200 jadi tegangannya saya buat maksimum kalian lihat saya lepas dahulu jadi saya buat tegangan misalkan solar cell jadi jangan khawatir saya buat maksimum misalkan 5V seperti ini 5V saya charger maka tentunya arus maksimum tergantung besar arus maksimum solar cell yang digunakan contoh disini karena disini menggunakan 5V 1,1W arus maksimum 220 mAh paham jadi dengan desain ini sudah sangat aman dan mudah-mudahan bisa digunakan jadi saya berharap sama dan puji Arto untuk dicoba dengan cara seperti ini apakah bisa dengan solar panel 1,1W nyala terus menerus jadi jadi bila tidak bisa solar panel minimum kalian paralel 3 buah agar bisa mencharger baterai lithium sebanyak minimum 2400 mAh dalam 1 hari atau 5 jam atau 8 jam oke mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh